Kata lho, tirus ke tembilan Ada orang Ada tamu yang datang Langkah kakinya ringan, dia bukan orang sembarangan Ayo Oh, kakak kau Adek lho, adek me Mari, silahkan Baik, kalian tunggu disini Cukup lama kita tidak bertemu, bagaimana keadaan kalian? Baik-baik saja bukan? Kami baik-baik saja kakak Kami senang sekali, karena kakak kau sudi mengunjungi kami disini Saya kira kakak kau sudah lupa pada kami berdua Sebab sudah jadi orang kepercayaan Kaisar Maisin, jangan berkata begitu Kakak kau sekarang bukan orang biasa Tapi sudah menjadi seorang panglima Tentunya sangat sibuk dengan tugas negara dan berbakti pada Kaisar Melaksanakan tugas negara adalah kewajibanku Tapi aku tidak pernah melupakan kalian Apalagi tempat ini Tempat di mana dulu bertahun-tahun digemleng oleh guru Dan bagaimana kabarnya guru kita saat ini? Beliau sudah mengasingkan diri Sekarang beliau menyepi di kuil Menjauhi dunia ramai Kerajaan Suarna Bumi Yang terletak di Laut Selatan Sering diganggu oleh negeri Sepo Karena itu, Raja Suarna Bumi Telah memohon kepada Kaisar untuk melindungi negerinya Mungkin dalam waktu ini Aku akan ditugaskan ke Laut Selatan Kedatanganku ke sini Untuk pamit pada kalian Dalam buku Perjalanan ke Selatan Tercatat bahwa Kerajaan Tumapan dan Sipo Adalah kerajaan terbesar setelah Arab Dan rakyatnya pandai bermain silat Saya sangat tertarik dan ingin sekali ke sana Untuk mencari pengalaman Dan memperdalam ilmu Kakak kau Kami sudah mempelajari bahasa mereka Tapi kalau kami pergi Bagaimana dengan ayah? Jangan khawatir Aku bisa menggaji orang untuk mengurusnya Adik lo Tolong Sampaikan juga bahwa aku minta doa restu dari beliau Dalam mengemban tugas negara Melakukan perjalanan ke Selatan Wah Pedangmu bagus sekali adik lo Kakak lo telah membelinya dari seorang pembuat pedang Saking sayangnya Saya tidak boleh menyentuhnya, Kak Ah, pedang ini hanya pedang biasa Bukan pedang pusaka Ah, pedang adik lo sangat tinggi Dengan memiliki pedang ini Adik lo bisa menjadi pendekar pedang yang terpandang Jaga ini baik-baik Ah, pedang ini terlalu keras Kurang lentur, Kakak kau Katanya di negeri Sipu Ada seorang pembuat pedang yang sangat terkenal Saya ingin pergi ke sana Oh Hari sudah sore Aku harus segera kembali ke istana Sampai jumpa Selamat jalan, Kakak kau Kata, Kakak kau masih ingat tempat ini? Aku tidak pernah Melupakan kenangan manis di sini Tempat ini ingat sekali Iya Masih seperti dulu, ya, Kak? Kurasa tidak akan pernah berubah Kak, Pak Goda itu masih berdiri dengan kokoh? Iya Sekokoh cinta kita dan abadi Tebun itu indah sekali, ya, Kak? Iya Aku bangga Guru kita pernah menjadi tokoh nomor satu di dunia persilatan Tapi aku tidak pernah mengerti Mengapa Guru mengasingkan diri di tempat terpencil seperti ini Karena telah tua Ayah perlu ketenangan untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta Iya Kau benar Kalau sudah bosan malang melintang di dunia persilatan Kita juga akan mengundurkan diri di sini Menyepi seperti Guru Iya Lalu kita mendidik murid-murid Untuk menjadi pendekat muda pemila kebenaran Iya, kan? Iya Tapi aku sangsi Apa mungkin kau akan kerasan tinggal di tempat terpencil seperti ini, Mesin? Ayah Guru Kak Kho Sing akan mengembang tugas ke selatan Dia kirim salam untuk ayah Dan mau nresu dari ayah Iya, Guru Kakak seperguruanmu itu Sudah kuanggap seperti anak sendiri Seperti kamu, Mesin Aku juga bangga dia telah menjadi orang yang terpandang Bahkan menjadi orang penting kepercayaan Kaisar Untuknya aku selalu berdoa Mudah-mudahan dia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik Untuk kejayaan bangga Nada negara Pendekar lau Surat dari Panglima Terima kasih Permisi Iya Kakak kau memanggil kita Kita akan dikenalkan Dengan ahli pembuat pedang dari negeri Sipu Iya 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 Tari Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Bapak. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota Raja. Sebetulnya, ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Ada di mana dia sekarang? Lalu, bagaimana ahli pedang dari Tumapan itu sampai ke negeri ini, Kak? Dia tahanan, yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Orang itu nampak arif, walau ia ahli silat, tapi tidak suka membunuh sesama. Sama sekali tidak kusangka. Sepo, negara kecil tapi mempunyai orang yang mengerti, makna hidup yang tinggi, dan sama sekali tidak gentar pada ancaman maut. Renubaya namanya. Ia bukan orang sembarangan. Konon, ia memiliki ilmu pembuatan pedang yang sudah langka. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Mungkin kau adalah ahli langka pada dinasti Yuan yang dapat membuat pedang. Jadi... Kakak kau, dalam mimpi pun, kakak Lo sudah ingin memiliki pedang pusaka yang tiada tandingannya. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik Lo kemari untuk membantu saya. Sejarah pembuatan pedang di Tiongkok secara turun-temurun. Tapi sayang, ramuan pembuatannya tidak ada yang mewarisinya. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Sipo pandai membuat pedang. Apakah kita dapat segera menemui orang itu? Terima kasih telah menonton! Pak Tua, kau tentu lelah. Sengaja aku membelikan untuk ngedua guci arak yang enak. Terima kasih. Pak Tua, mereka adalah adik seperguruan saya. Namanya Lohsi San dan Maisin. Ranubaya. Adik seperguruan saya ini seorang ahli pembuat pedang. Dan kehebatan ilmu pedangnya sulit untuk ditandingi. Kakak kau terlalu memuji. Justru saya mohon bimbingan dari Pak Tua. Saya harap agar Pak Tua bisa bekerja sama dengan adik saya ini. Tuan Kau Sing, tolong saya disiapkan satu keranjang tulang iga sapi jantan. Dan satu bongkah emas, serta satu bongkah perak putih. Kemudian dua karung arang, dan satu karung hati arah. Baik Pak Tua, akan saya penuhi. Maaf, kami telah mengganggu Pak Tua. Kami akan datang lagi besok. Saya akan menunggu kedatangan Tuan. Tuan Kau Sing, tolong saya. Kau Sing, tolong saya. Kau Sing, tolong saya. Nadinya lemah. Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam. Kita harus selamatkan dia. Iya. Mesin, kau jaga di depan. Jaga sampai ada orang masuk. Tuan Kau Sing, tolong saya. Tuan Kau Sing, tolong saya. Tuan Kau Sing, tolong saya. Terima kasih, Tuan Loh telah menyelamatkan saya. Dalam keadaan seperti ini, saya bisa berbuat apa-apa untuk membalas budi Tuhan yang luhur. Saya tidak mengharapkan balas budi Tuhan. Yang penting, Pak Tua, tetap sehat. Sudah baik? Sudah baik? Iya. Pak? Baiknya istirahat saja dulu. Saya harus mencuci pedang ini dahulu, karena harus selesai. Tepat pada waktunya. Saya tidak takut pada ancaman Kaisar. Yang saya takutkan hanyalah musnahnya kedamaian hanya karena sebuah pedang, Tuan. Tapi, walau bagaimanapun, Pak Tua harus menjaga kesehatan. Tadi, menurut saya Pak Tua terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam. Apakah memang harus begitu, Pak? Ya, karena pedang ini masih mentah. Perlu diisi kesaktian. Pengisian kesaktian? Maksudnya? Membuat pedang pusaka harus melalui tahapan tertentu. Dan beberapa persyaratan yang khusus. Karena sebuah pedang pusaka harus mengandung suatu muzizat. Seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang pembuat pedang pusaka haruslah menguasai ilmu gaib dan memahami makna yang sebenarnya dari pembuatan pedang pusaka. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa. Dalam pembuatan pedang pusaka, yang penting adalah pengisian kesaktian. Sebab hal itu akan menentukan mutu dan tingkat kesaktiannya. Mutu sebuah pedang tergantung kepada tingkat kesaktian si pembuatnya. Di negeri saya, pembuat pedang itu disebut empu. Untuk menjadi empu, harus bertapa. Untuk memiliki tenaga gaib. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat sebuah pedang pusaka. Tidak. Bersambung. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi aku mohon padamu dewa lindungilah keselamatan anakku misi yang akan pergi merantau ke negeri orang Sampai jumpa. Hei, Pak Tua. Hentikan semedimu. Ayo, makan dulu, Pak Tua. Ayo. Sampai jumpa. 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 Dia menyuruh kami untuk membebaskan kamu. Ayo cepat, ikut kami, Pak Tua. Baik. Akan saya putuskan rantai ini. Luar biasa. Akan Nubaya, mau ke mana kau? Sampai kapanpun kau tak akan lolos dari tanganku. Serang! Pasukan banak, siap! Kau menjemahku. Jangan banyak bicara. Serahkan pedang itu. Jangan kapanpun kau. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Kepung! Jangan sampai lolos! Itu dia! Ayo kejalan! Jangan sampai lolos! Ayo cepat! Jempe! Kau mau membawa anak buah meronda? Kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap? Pasti ada yang pergi anak. Aku harus melapor pada Panglima Coaching. Ayo! Jijat! Jangan selesai! Pukul peluru! Jangan sampai lolos! Jangan sampai lolos! Perintah Kaisar, tangkap Ranubaya dan rampas pedang pusakanya Ranubaya, kalian sudah terkepung Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri Ayo, segera menyerah Kaisar, apakah Panyima Kaisar yang menyuruh kamu membantu Ranubaya untuk melarikan diri? Tuan Menci, apa yang telah terjadi? Tahanan sih, melarikan diri dengan orang yang tak dikenal Apa kau tetap punya mata? Ranubaya, kau bohong padaku Rupanya ada yang tidak beres Ayo cepat Rupanya, kau bohong padaku Mari, silahkan Tuan Mengapa mereka mau membunuh saya? Jangan bicarakan itu Sebaiknya kita istirahat dulu Sediakan makanan Baik, Tuan Kenapa Tuan Kau Sing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau, pasti ada yang berhianat Apakah di dalam tubuh pemerintahan ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu, Pak Tua Sebab saya Bukanlah orang pemerintahan Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada penglima kaos Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tua Sebaiknya kita makan sebelum mereka tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Segerang kita akan kemana? Ayahku akan datang hari ini Mungkin sudah sampai di rumah Ayo kita pulang Baik, Mei. Ayo, cepat. Kami diperintahkan, Kaisar, untuk menangkap pelarian. Yang bersemunyi di rumah ini. Rumah ini kosong. Di sini tidak ada pelarian. Hanya aku sendiri yang tinggal di sini. Geledah tempat ini! Kau melawan ku! Ini rumahku. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di sini. Tangkap dia! Kau bisa dihukum karena menyembunyikan dan melindungi pelarian. Tangkap dia! Ayah, ayah tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa, Mezin. Kamu sudah bisa menentukan mana yang benar dan yang salah. Kamu seorang pendekar yang akan sering terlibat dalam perkara seperti ini, anakku. Kalau menurutmu apa yang kau lakukan itu benar, Lakukanlah. Ayah... Jangan ragu-ragu. Tidak usah mencemaskan ayah. Rencci, kenapa kau mau menangkap guruku? Aku diperintah kaisar untuk menangkap pelarian. Dan mereka dilindungi oleh guru tuan. Kau membuat laporan yang tidak benar pada kaisar. Cepat tinggalkan tempat ini. Oh... Jadi kau berani melawan perintah kaisar? Perintah kaisar, siapa yang menghalangi menangkap pelarian harus dibunuh. Letakkan senjata kalian. Semuanya... Berlutut di tanah. Tuhan Mengci. Huruhara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuhan Losisan. Aku tidak bisa membalas diri baikmu. Ingat pesanku. Pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Pak Tua! Pak Tua! Ayah! 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 Guru! Ayah! Ayah! Pergi. Cepat kalian pergi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Tinggalkan tempat ini, Jowjow. Cepat. Bagaimana sekarang? Atas nama Kaisar. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Tepat. Ayah! Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mei. Kasian, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin dia akan bisa mengatasinya. Lalu, kita akan pergi kemana, kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju laut selatan. Dari sana, kita bisa berlayar ke negeri sepul. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mei. Kita pasti kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton